Menyusul Pasar Tanah Abang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali Pasar Cipulir, Jakarta Selatan sesuai peraturan pelonggaran kegiatan di masa PPKM darurat. Pedagang yang boleh membuka kios hanya yang telah disuntik vaksin. Sayangnya pembeli tanpa surat vaksin bebas berbelanja. Satu persatu warga dengan tertib mencuci tangan sebelum memasuki Pasar Cipulir, Jakarta Selatan. Selanjutnya, warga pun menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Namun, pengunjung tidak perlu menunjukkan surat telah divaksin. Padahal, sesuai aturan Prokes PD Pasar Jaya, menerapkan aturan pengunjung pasar wajib memperlihatkan surat vaksin. Peraturan telah divaksin juga berlaku bagi pedagang di Pasar Cipulir. Selain itu, para pedagang dan pengunjung tetap diminta untuk menunjukkan kartu vaksin yang mereka harus bisa tunjukkan. Agar tidak terjadi kerumunan, pengunjung pasar dibatasi dengan kapasitas maksimal 50% dan beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 3 sore. Selain menjual barang kebutuhan sehari-hari dan juga sembako, Pasar Cipulir juga dikenal sebagai pusat garman di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews, melaporkan.